Pertanyaan dari Bapak Muhammad Wildan, kalau ditanya besok tanggal berapa, jawabnya pasti kompak tanggal 12 April, baik MU maupun Muhammadiyah, maupun non-muslim. Kenapa umat Islam tidak bisa sepakat untuk kalender mereka sendiri? Begitu Prof. Ya, itu harus kita tanya pada kita masing-masing, kenapa kita nggak mau sepakat, kenapa kita nggak ingin punya kalender. Jadi, saya mau cerita nih, tahun 2015 atau 2016, itu kan ada konferensi internasional di Turki, yang membahas sistem kalender global ini. Saya secara berjalan menyambut konferensi Turki itu dengan sukacita. Meskipun mungkin bukan wakil resmi dari negara, tapi beli hadiri oleh utusan dari 60 negara. Dan pada waktu itu sebenarnya juga sudah ada kesepakatan, ada hasil. Tapi hasilnya kayaknya nggak diterapkan, nggak dipakai. Nah, padahal waktu itu saya berharap termasuk Indonesia itu ikut. Karena yang mengusulkan itu bukan NO, bukan Muhammadiyah, bukan persis. Sehingga kalau semua ikut itu, jadi semua ikut hasil kebutuhan Turki ini. Nah, ini. Karena ini bukan konferensinya orang Muhammadiyah, bukan konferensinya orang NO. Bukan konferensinya, maaf ini, kalau sekarang kan ribut-ribut, ada ribut-ribut. Bukan itu ya, ada ATI, ada lain-lain gitu. Ini bukan konferensinya ATI, gitu kan. Tapi ini muslim internasional. Yang masing-masing negara, depan agama, itu juga diundang. Sehingga, kalau misalkan pada waktu itu semua ikut, ini tidak ada yang harus merasa jatuh gengsinya. Tapi kalau misalkan ini Muhammadiyah yang mengadakan keputusan yang begini, pasti nanti teman-teman NO mikir mau ikut. Karena kok ikut Muhammadiyah, begitu ya. Demikian juga kalau NO yang bikin konferensi. Nanti Muhammadiyah dan lain-lain kok ikut NO, gitu. Itu tadi pertanyaan, itu kan, kaitannya dengan gengsi. Saya nggak tahu persis, tapi pada waktu itu saya membayangkan, jadi keputusan Turki, itu kalau semua ikut, enak sudah. Karena nggak ada yang ikut ke, nggak ada yang merasa golongannya dibenakan dan golongannya dikarakan, gitu. Tapi ya, itulah, ini sudah berlaku, tahun 2021. Belum ada tanda-tanda untuk itu, kita masih sibuk sendiri, malah. Jadi kita merasa lebih pinter juga dari teman-teman yang kumpul di Turki, gitu ya. Jadi memang itulah ego-ego kita. Nah, padahal, kalau kita lihat sejarah kalender, Masehi saja, itu kan juga tidak langsung jadi. Tidak langsung jadi. Tapi yang penting kan sebenarnya dibuat dulu. Dibuat dulu. Tentu, ya, kita juga harus berani gini. Kita ini kan merasa lebih pinter dari yang lain. Sehingga kemudian kalau teman yang sekitar 120 utusan di Turki kumpul, nggak sesuai dengan kita, ya, kita anggap itu tidak lebih pinter dari kita. Itu problemnya kan di situ. Makan dengan demikian, ya, nggak akan pernah ada kesemakan tanggul, gitu ya. Tuh. Ya, jadi seperti itu.